Kami sudah terhubung bersama rekan, kami ada produser lapangan CNN Indonesia, Shifa Hanifa di Komnasam RI, dan juga ada koresponden kami yang siap dari Mokobrimob, ada Arya Dita utama selama siang, rekan-rekan saya mau ke Shifa terlebih dahulu. Shifa, selama siang, apakah Anda bisa pastikan jam 2 siang nanti ini, Komnasam akan bergerak menunggu untuk kehadiran dari tim khusus, apa akan digelar di Mokobrimob ya untuk pemerintahan Fri Sambo? Silahkan, Shifa. Selama siang, Heranov. Memang terkait dengan pemerintahan Fri Sambo, sebetulnya memang sudah dijadwalkan hari ini, dari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pada pukul 2, tadi memang kami sempat mendapatkan pernyataan dari Komisioner Komnasam, yaitu Khoirul Anam, namun tadi juga sempat dinyatakan juga bahwa untuk saat ini, konfirmasi terkait apakah nantinya jadi untuk dilakukan ataupun tidak, masih belum dapat dipastikan, kemudian juga terkait dengan lokasinya juga masih belum dipastikan, walaupun memang diusahakan akan dilakukan di kantor HAM ini, Komnas HAM ini. Namun, memang untuk saat ini juga dapat dipastikan bahwa Fri Sambo saat ini masih melaksanakan, diperiksa secara intensif oleh penyidik, kemudian nantinya setelah dilakukan pemeriksaan kepada Fri Sambo, kemudian nanti akan ada giliran untuk pemeriksaan kepada Putri Candrawati, selaku istri dari Fri Sambo ini. Dan memang tadi juga sempat diceritakan terkait kendala mengapa pemeriksaan ini kian mundur, karena memang salah satunya Komnas HAM ini menghormati hak-hak asasi dari para pemohon, menyesuaikan standar HAM internasional, yang memang jika masih ada rasa trauma, maka tidak akan dipaksakan untuk langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena memang hal ini sudah sesuai dengan prosedur, dan juga penting untuk mempertimbangkan aspek psikologis dari orang yang diperiksa tersebut. Kemudian, Heranov seperti kita ketahui bahwa Fri Sambo ini telah ditetapkan sebagai tersangka, yang memang sudah dinyatakan oleh Kapolri Listio Sigit pada Selasa 9 Agustus yang lalu, memang diduga berperan sebagai otak pembunuhan, dan juga rekaya seskenario adanya baku tembak antara Brigadir J dan juga Barada E di rumah dinasnya pada bulan Juli lalu. Namun, setelah dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, memang ada dugaan bahwa ada perintah penembakan atau suruhan dari Fri Sambo kepada Barada E untuk mengeksekusi Brigadir J. Kemudian untuk saat ini, total dampak tersangka termasuk juga Fri Sambo, yaitu tiga lainnya yaitu ada Barada E selaku eksekutor, kemudian ada Brigadir Riki Rizal atau IRR dan juga Kuatma Aruf, yang memang berperan menyaksikan dan juga membantu perkara tersebut. Untuk saat ini, memang penyidik telah menerapkan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 Subsider, pasal 338, jumto pasal 55, jumto 56 KUHP terkait dengan kejahatan terhadap nyawa, dan juga pembunuhan berencana, dan nantinya akan mendapatkan ancaman maksimal hukuman mati, penjara sumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kemudian di hari yang sama, pada hari Selasa kemarin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ponsel, ada 5 ponsel, sehingga memang totalnya ada 15 ponsel yang sudah diperiksa, dan saat ini Komnas HAM telah mengantongi raw material, ataupun bahan mentah percakapan di ponsel tersebut, dan nantinya akan diperiksa juga grup WhatsApp dari para ajudan Verdi Sambo, namun untuk memberikan kesimpulan lebih lanjut, masih dalam proses analisa yang dikonfirmasikan akan dilakukan 1 hingga 2 hari, baru nantinya didapatkan kesimpulan seperti itu. Baik, Syifa, kita pastikan apakah ada pergerakan dari Mangkobrimob, kita langsung terhubung Syifa dengan rekan kita, yaitu ada area di Tau Taman di Mangkobrimob, Kelapa 2. Selama siang, Dito, kalau tadi Syifa menyebutkan, belum bisa dipastikan apakah akan digelar pemeriksaan di Komnas HAM terhadap Verdi Sambo, tapi bagaimana bisa Anda gambarkan pergerakan di sana, apakah ada persiapan pergerakan dari Verdi Sambo yang akan diperiksa Komnas HAM pada hari di kantor Komnas HAM, Dito? Ya, halo, selamat siang, Heron. Mungkin saya bisa menyampaikan bahwa situasi yang ada di Mangkobrimob, beberapa dua depoknya disini, mungkin ada misalnya di depan saya, ada sejumlah kendaraan taktis, ada dua terlebih tepatnya, kendaraan taktis yang diparkirkan di bebas utama dari Mangkobrimob, kemudian selanjutnya ada sejumlah sepeda motor, jenis trail, yang juga disediakan. Memang saya kemarin juga simpat ke sini, untuk melihat situasi di sini, memang saya bisa menyampaikan bahwa jumlah sepeda motor yang diparkir, lebih banyak ketimbang hari sebelumnya. Ada pun juga untuk penjagaannya sendiri, memang kita bisa sebut juga bahwa penjagaannya lebih ketat dari hari-hari desanya, apabila memang Anda sering lewat di daerah Kelapa Dua, Depok, Jakarta Barat, maksudnya Jawa Barat, Depok-Jawa Barat ini sendiri. Ada pun juga untuk terkait persiapan, kami belum dapat informasi apakah memang ada persiapan khusus atau tidak di Mangkobrimob terkait dengan rencana pemeriksaan irjen predisambo oleh Komnasam, karena memang saat ini masih dilakukan negosiasi oleh Komnasam bersama juga dengan tim khusus yang dibutuh oleh Kapolda, eh maksud saya oleh Kapolri, agar pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan di kantor Komnasam yang ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ada pun juga Komnasam sendiri mengohon agar hal ini bisa dilakukan, karena memang tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang netral. Tapi memang perlu diingatkan juga bahwa pihak kepolisian, kita lihat tim khusus lebih tepat ya, sejak menangani kasus ini, mereka kerap kali mengerakkan pasukan BRIMOB untuk meningkatkan keamanan di lokasi-lokasi di mana mereka melakukan baik itu pemeriksaan, penjagaan, ataupun kegeledahan. Seperti kita lihat di rumah kediaman pribadi dari irjen predisambo yang ada di Yalusangguli 3, diung 3, Jakarta Selatan, di mana kita lihat pada saat pembeledahan dilakukan, itu memang dijaga oleh sejumlah pasukan BRIMOB. Selain itu juga memang kita tahu bahwa di Baris Krim juga sempat dijaga oleh pasukan BRIMOB juga untuk meningkatkan atau melakukan penebalan keamanan. Dan begitu juga kita bisa lihat di sini. Nah, salah satu pertimbangan mungkin yang bisa saya asumsikan, mengapa tim khusus belum bisa membawa virjen predisambo ke kantor panggilan saktus ini adalah faktor keamanan. Faktor keamanan dari irjen predisambo itu sendiri. Karena memang kita ketahui bahwa saat ini statusnya bagi tersangka dan memang mengetahui, pasti akan terus diperdalam informasinya, diketahuinya. Selain juga untuk modus ataupun juga apa yang sebenarnya terjadi di situ, pihak kepolisian, penyidik dari tim khusus, juga akan terus mendalami motif yang hingga saat ini masih terus diperdalam. Karena itu untuk menguat fakta dan apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa yang terjadi pada 8 Juli 2022 yang menewaskan Brigadir Yoshua Huta Barat itu sendiri. Begitu, Herano. Baik, kita teguh perkembangan terbaru dari Mako Berimbok, Kelapa 2 Depok. Arya Dita, terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya juga adakan kami, Dashiva Niva Langsung dari Komnasam. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Terima kasih atas laporan.